Pertanyaannya, di surat 1 Korintus 11 ayat 6, yang bagian menudungi kepalanya itu maksudnya disuruh pakai kerudung? Jawabannya, kita akan membaca secara lengkap surat 1 Korintus 11 ayat 5-6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Saudara, pada saat surat 1 Korintus tersebut ditulis, sekitar tahun 55 Masehi, di gereja atau jemaat Korintus ada budaya mengenakan penutup kepala bagi seorang perempuan di muka umum. Mengapa? Pertama, di budaya tersebut perempuan yang berdoa di hadapan banyak orang atau menyampaikan berita dari Allah harus memakai tutup kepala. Yang kedua adalah sebagai tanda penundukan diri seorang istri kepada suaminya. Jika kepalanya tidak tertutup, itu membawa malu bagi suaminya. Pertanyaannya, apakah semua perempuan yang telah menjadi pengikut Kristus harus memakai penutup kepala? Jawabannya adalah tergantung pada norma atau budaya yang umum di daerah tempat tinggalnya. Prinsip yang terpenting bagi seorang perempuan adalah penundukan diri seorang istri kepada suaminya. Bukan soal memakai penutup kepala atau tidak. Kita menjadi seorang pengikut Kristus karena iman. Bukan segedar fashion atau penampilan luar. Jadi, pakai kerudung atau tidak, sesuaikan dengan budaya masyarakat di mana saudara tinggal. Tugas kita adalah kita mengikuti prinsip yang mendasari pemakaian penutup kepala ini. Dan prinsip tersebut adalah, Perempuan Kristen di segala zaman tetap berbusana yang baik, mengenakan pakaian yang sopan dan terhormat. Dengan demikian, martabat perempuan ditampilkan, keamanan diri tetap terjaga, dan tidak membuat orang lain berdosa karena pakaian yang tidak pantas. Hargailah diri kita dengan memakai pakaian yang layak, sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan Yesus mengasihimu. Silahkan like, share, dan subscribe, supaya lebih banyak lagi kawan kita yang mendapat berkat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.